Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Wayudi Almarofi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, saya kira Bang Wayudi Almarofi tadi sudah mencermati penjelasan Bang Ahmad Khosinuddin aneh begitu justru keberadaan regulasinya menjadi satu legal standing yang justru menjadi menempatkan secara secara legal bagaimana potensi korupsi itu sedemikian berpotensi marak justru, apalagi tadi juga ada penguatan-penguatan di aspek SDM begitu misalnya ada perombakan-perombakan nomongklatur berkaitan dengan seleksi yang ada di SDM KPK, di dalam KPK Anda melihatnya seperti apa ini Bang Wayudi Almarofi problem problem yang berkaitan dengan keberadaan korupsi ini berkaitan dengan orang dengan sistemnya dan seperti apa ini bacaan Anda terhadap realitas korupsi sebagai satu persoalan pidana yang termasuk dalam kategori extraordinary crime ini iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam para pemirsa diskusi di seluruh penjuru negeri bang Ahmad Khosindirin apa kabar juga cak selamat piye kabari alhamdulillah sehat sehat iya kabar kita baik-baik saja yang tidak baik ini kabar tentang korupsi memang kalau tadi pandangan saya bagaimana ini pandangan saya kalau dibilang sudah abiar sudah sulit untuk cari pangkal ujungnya penyelesaiannya itu jadi kenapa bisa demikian itu korupsi bukan hanya sudah dilakukan oleh individu bukan juga sudah menjadi budaya publik atau kelompok tapi sudah sampai ke level formal ke level politisi dan menggunakan institusi resmi negara ini kalau kita lihat fakta ini menunjukkan institusi-institusi negara itu dibentuk tidak jauh dari kepentingan-kepentingan para politisi yang mungkin ingin menyelamatkan kepentingan-kepentingan politiknya terutama terkait dengan tindakan yang disinyalir ataupun diduga ataupun berpotensi dipersoalkan secara persoalan korupsi sehingga mereka mengamankan itu dengan legal formil nah ini sebenarnya tidak aneh dalam sebuah negara demokrasi dalam sebuah negara demokrasi itu semua undang-undang semua aturan bisa dibuat tergantung kesepakatan tinggal pihak yang membuat kesepakatan ini siapa oleh karena kalau saya bilang ini korupsi di negeri ini sudah bukan sekedar menggurita kalau menggurita itu kan masih terukur lah masih kita lihat ada gurita itu tangannya cuma delapan tentaklenya itu cuma delapan jadi kita bisa ukur tangan sana diikat tangan sebelahnya diikat selesai itu guritanya tidak bisa menggurita lagi tapi kalau ini sudah seperti kanker jadi dicari ujungnya itu sudah tidak ketemu kecuali memang dilakukan operasi serius kalau kanker yang mungkin sampai ke level amputasi jadi ini menurut saya korupsi ini sudah sampai ke level itu bukan sekedar menggurita di gurita korupsi menyeluruh tetapi sudah sampai merambah ke level kanker indikasinya apa kita cek ini korupsi ini kan bukan hanya di level apa pusat level pusat kekuasaan kita lihat kan biasanya korupsi itu para politisi di Senayan di DPR maupun di level menteri mungkin sudah menyinggung ring satu ya kekuasaan itu menteri itu kan orang terdekatnya presiden orang terdekat presiden yang ditunjuk atas hak prerogratif presiden itu berarti orang yang sangat tahu persis menteri itu ya presiden kalau ada menteri yang korupsi itu tertanda bahwa pak presiden tidak mampu menasehatinya bahkan apalagi mencegahnya kalau mencegah orang terdekatnya saja tidak mampu apalagi mau menegur mencegah orang-orang yang jauh dari lingkaran dia misalnya level gubernur yang agak jauh atau level bupati atau level DPRD atau level birokrasi yang lain kan gak mungkin orang yang terdekat saja itu bisa terpapar bahkan bukannya terpapar sudah melakukan tindak korupsi seperti menteri sosial X menteri sosial Juliari Peter Batubara yang kader PDIP itu yang kasus korupsi Bansos itu juga ada kader Gerindra dari Kementerian Kelautan Pak Edi Prabowo ini menunjukkan bahwa korupsi kalau kita lihat dari dua kasus ini ini bukan dilakukan oleh satu partai tidak ada banyak partai hampir semua partai kadernya pernah menyumbang berpartisipasi untuk melakukan korupsi di negeri ini jadi kalau kita cek ada gak satu partai yang bersih gak pernah ada yang tersangkut korupsi kadernya nyaris tidak ada lagi bahkan bukan hanya sekedar partai kita cek institusi negara ada gak satu institusi negara yang clean betul melakukan clean government tidak ada satu kadernya orangnya birokratnya yang terpapar korupsi atau melakukan korupsi hampir semua institusi baik di legislatif berapa banyak itu anggota legislatif yang tertangkap korupsi juga baik di level eksekutif berapa banyak sampai ke level menteri apalagi juga sampai ke level penegak hukumnya level judikatif bahkan kita pernah punya kasus yang sangat memilukan memprihatikan ketua MK pernah terlibat kasus suap korupsi juga kalau itu kan benteng-benteng hukum ini sudah selesai semua itu tidak ada satu institusi pun negara kita dalam sistem demokrasi ini yang bisa kita andalkan bahwa ini bersih misalnya kita bisa bangga oh ini institusi eksekutif ini praktis tidak pernah ada yang korupsi kalaupun ada satu itu pun bisa diselesaikan dengan cepat dan tidak ada kaitannya dengan yang lain ini menunjukkan dari seluruh institusi negara yang kita punya itu sudah menyumbangkan perwakilannya berpartisipasi dalam praktek korupsi akhirnya kita tidak punya satu model institusi apapun yang bersih dari korupsi tidak ada sama sekali itu kalau kita bilang yang kebetulan sudah tertangkap ataupun terbukti ditangkap karena korupsi padahal praktek yang dilakukan itu belum tentu tidak dipraktekan oleh pegawai-pegawai lain politisi-politisi lain atau birokrat-birokrat lain yang juga melakukan hal yang sama hanya kebetulan tidak tertangkap korupsi atau tidak tertangkap tangan atau tidak sedang di proses hukum jadi kalau kita mau proses hukum semua ini berbagai level tadi institusi negara maupun birokrasi maupun lembaga politik baik DPR DPRD dan seterusnya ini mungkin akan menemukan banyak sekali itu seperti puncak gunung es yang kita baru tahu sedikit kalau kita melihat itu berarti bahwa korupsi ini bukan sekedar terjadi di lingkar pusat kekuasaan tetapi juga sampai ke level daerah itu dibuktikan dengan banyak kepala daerah juga yang tertangkap baru-baru kan Sulawesi Selatan orang yang dianggap ini intelektual akademisi tinggi banyak-banyak gelarnya kemudian dianggap pernah dapat penghargaan bersih dari korupsi misalnya kan gitu pernah diargai dielulukan untuk termasuk pejabat tapi tertangkap juga artinya saya mengatakan bahwa kalau mereka saja yang seperti itu tertangkap bukan tidak mungkin kalau mau diperiksa seluruh birokrat maupun perjabat politik di negeri ini mungkin melakukan praktek yang sama tetapi mungkin sedang nasib baik belum tertangkap ini oleh karena kalau kita lihat bukan hanya level pusat level middle level daerah bahkan sampai level lapangan mungkin hanya mungkin karena saya ketegrikan korupsi itu memang butuh prestasi kalau kita lihat seperti Julia Peter Batubara itu untuk bisa korupsi yang besar itu kan butuh jabatan yang besar kekuasaan yang besar kalau jabatannya kecil hanya misalnya tukang sapu OB kan tidak mungkin korupsi besar jadi korupsi paling dia mungkin korupsi waktu atau korupsi uang kembalian itu kan yang di level itu jadi untuk korupsi saja harus perlu prestasi melakukan jenjang bertahap mungkin kalau dari level level pekerja dia harus naik ke level birokrat yang pengambil kebijakan tinggi nanti dia mengambil kewenangan yang lebih besar menjadi politisi menjadi anggota dewan menjadi kader partai kemudian bisa menjadi level menteri itu kan butuh perjalanan panjang butuh kaderisasi panjang dan pengorbanan besar dan ujung-ujungnya korupsi juga jadi kalau kita lihat bahwa ini merupakan suatu budaya bahkan sudah menjadi budaya bahkan sudah menjadi kebiasaan yang kalau tadi dibilang extraordinary extraordinary crime kejahatan yang di luar umumnya jadi kalau saya lihat bisa kita ukur tadi korupsi dari level rendah kelek misalnya pekerja atau bahasa saya mungkin level receh kecil itu tetap ada juga ada korupsi di level birokrasi nah itu biasanya di ASN ASN ya itu biasanya tidak besar itu paling korupsi apa kwitansi ataupun korupsi memanipulasi kwitansi ataupun laporan biasanya itu itu pun biasanya diperintah atau disuruh sama pimpinan dan seterusnya ada level di level politisi ini agak besar ini nah biasanya ini sudah mulai menyangkut kewenangan nah yang kalau lebih besar lagi ini kalau sudah bicara level gabungan antara politisi dan pebisnis yang kita kenal dengan istilah oligarki jadi kalau politisi yang punya kekuasaan kemudian dia bergabung dengan para pebisnis yang tergabung dalam oligarki nah ini bisa membuat korupsi itu begitu hebat kenapa dalam konteks ini mereka punya kekuasaan mereka punya keuangan yang kuat yang cukup untuk mendorong terjadinya keluarnya undang-undang maupun kebijakan maupun aturan-aturan yang diduga atau patut diperhatikan bisa menguntungkan kepentingan-kepentingan politik mereka atau setidaknya mengamankan kepentingan-kepentingan politik yang sedang mereka lakukan baik kepentingan politik maupun kepentingan bisnis nah kalau sudah politisi dengan pebisnis ini bergabung yang membentuk oligarki inilah yang melahirkan korupsi politik akhirnya apa dia membuat kebijakan politik yang itu yang awalnya bisa ter bisa dikategorikan korupsi kemudian bisa jadi tidak terkategori korupsi itu dengan mengeluarkan undang-undang tadi kalau kalau Bung Ahmad tadi bilang ada perpu 1 2021 ya kemudian jadi perpu 2021 atau 2020 itu jadi perpu dari undang-undang 2 2020 itu kan di pasal 27 itu memang menunjukkan bahwa itulah hasil kolaborasi yang baik antara politisi yang punya kewenangan membuat hukum dan para pebisnis atau pengusaha yang punya kepentingan politik bisnis jadi bergabunglah dia membuat suatu undang-undang yang akhirnya apa dia kebijakan itu berpihak kepada mereka yang mengamankan kebijakan ataupun tindakan-tindakan selanjutnya ini menurut saya inilah korupsi yang paling tinggi atau paling berbahaya adalah ketika sudah menyentuh kepada kebijakan politik kalau di level-level bawah birokrasi itu biasanya levelnya administratif itu ataupun kalaupun berbau politik juga tidak terlalu besar apalagi kalau level-level lapangan itu biasanya sangat kecil ini menunjukkan birokrasi politisi maupun oligarki di negeri ini sudah menggunakan sarana hukum legalis legalis legalitas untuk melindungi kepentingan-kepentingan bisnis maupun kepentingan politik nah disinilah akhirnya keluar undang-undang atau aturan atau kebijakan yang berpihak kepada mereka dan tentu konteks ini hukum yang dikeluarkan justru tidak bisa digunakan untuk memberantas korupsi bagaimana memberantas karena mereka tentu tidak ingin mereka membuat aturan yang menjerat mereka sendiri itu logika politiknya demikian oleh karenanya kalau KPK sekarang dia makin tumpul atau kalau tadi bahasanya menggunakan istilah meminjam istilah Bang Abdullah Yamahua dengan istilah Sakratul Maut kita khawatir nih kalau udah Sakratul Maut ya bagaimana mau bekerja gitu orang Sakratul Maut itu kan sudah tidak mampu melakukan apa-apa khawatir nanti kalau betul-betul melewati Sakratul Maut dan akhirnya Maut menjemput kita khawatir jadi hantu yang bergentayangan itu lebih tidak bisa bekerja lagi gitu oleh karenanya mungkin ada upaya-upaya yang sistematis dari para aktivis yang harus menyadarkan publik dan juga mengingatkan para penguasa untuk melakukan perubahan yang sangat mendasar terkait dengan kebijakan-kebijakan publik kalau kita berharap perubahan itu berasal dari lingkar politisi dan para pemilik kewenangan atau penguasa tentu tidak akan bisa karena mereka tentu ingin melindungi kepentingan-kepentingan politik mereka maupun kepentingan-kepentingan bisnis mereka dalam konteks lingkup terlindung dengan aman oleh undang-undang atau aturan-aturan dan kebijakan nah disinilah pentingnya pihak di luar itu di luar kekuasaan untuk melakukan kritik maupun penyadaran publik namun tentu ada resiko besar dalam menghadapi rejim yang semakin kalau kita lihat bukan semakin demokratis tapi semakin otokratis bahkan semakin diktator siapa berani kritik atau mungkin dia akan dikritik balik atau bahkan tidak sekedar dikritik balik tetapi dia juga bisa dipersekusi dan dikriminalisasi nah ini sudah terjadi di perlangan aktivis itu karena memang diperlukan keberanian dan pengorbanan maupun kesabaran yang tinggi untuk bisa memperbaiki negeri ini saya pikir itu tanggapan saya terkait dengan carut-marutnya kebijakan politik maupun hukum maupun undang-undang yang terkait dengan korupsi di negeri ini iya Bang Wahyudi Almaroki tadi menyebut bahwa anda tadi menyebut bahwa dibutuhkan perubahan mendasar karena problemnya bukan lagi problem incremental atau problem bagian-perbagian tapi ini sesungguhnya adalah problem yang sifatnya mendasar lagi-lagi persoalannya adalah seperti apa sih perform perubahan mendasar itu kalau kita bicara dalam ruang lingkup persoalan yang berkaitan dengan korupsi misalnya sebagai sebuah fakta extraordinary crime dimana dalam berbagai dinamika kurun waktu penanganan korupsi itu sendiri kan sudah dicoba upaya-upaya untuk melakukan menahan mulai dari perubahan yang sifatnya struktural maupun perubahan yang sifatnya kultural begitu kultural berkaitan dengan mindset atau nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dan besar kemungkinan dibentuk oleh aturan yang sekarang ini ada struktural lebih karena tampilan kebijakan sendiri yang membuka ruang sebagaimana tadi disinggung oleh Pak Ahmad Presiden sebagai sebuah korupsi politik kewenangan yang dilegitimasi oleh perundang-undangan yang memberikan ruang potensi korupsi itu mampu dilakukan berdasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh legislasi ini seperti apa gambaran perubahan mendasarnya Bang Wahyuti Al-Maruti ya perubahan mendasar itu kalau sekarang pembuat kebijakan pembuat undang-undang pembuat hukum itu diletakkan kewenangannya kepada manusia yang akhirnya dioptimalkan dipakai oleh para oligarki dan politisi untuk membuat undang-undang dan aturan itu maka kewenangan itu harus dicabut dari mereka jadi jangan diberikan kewenangan membuat hukum undang-undang itu kepada manusia yang dalam konteks ini memang sistem demokrasi memberikan ruang itu dan padahal manusia-manusia dalam sistem demokrasi yang berhak membuat undang-undang maupun hukum tadi mereka untuk bisa duduk di situ meraih jabatan publik di situ untuk jadi anggota DPR yang berhak membuat undang-undang itu maupun eksekutif yang akhirnya berhak juga mengusulkan undang-undang maupun ikut membahasnya itu kan untuk duduk di sana perlu biaya tinggi dalam mekanisme demokrasi melalui pesta demokrasi yang high cost sangat tinggi dan ketika biaya yang sangat tinggi itu mereka membutuhkan sumber pendanaan untuk kampanye segala macamnya sehingga disitulah bertemu kepentingan itu satu sisi politisi yang ingin mendapatkan kursi kekuasaan satu sisi butuh duit yang besar untuk kampanye dan melewati pesta demokrasi di sisi lain ada para pebisnis atau pengusaha yang punya uang atau modal yang ingin juga mengembangkan bisnisnya ingin juga untuk mengamankan bisnisnya sehingga dia butuh politisi yang kelak akan membuat undang-undang dan aturan yang bisa mengamankan bisnisnya di titik ini ketemu ketemu mereka dalam pesta demokrasi itu akhirnya pebisnis politisi akhirnya berkolaborasi satu menyumbang dana atau membantu dananya dan satunya menghutang budi terhadap politisi dan pendanaan tadi akhirnya ketika duduk mereka sudah saling seperti simbiosis mutualis akhirnya kepentingan hilang nah ini yang harus diputus jadi itu tidak boleh muncul diberi kewenangan untuk membuat undang-undang kalau masih diberikan kewenangan membuat undang-undang maka kepentingan-kepentingan itulah yang akan muncul yang akan tercermin dalam undang-undang yang ada makanya kita bisa melihat bagaimana undang-undang minerba muncul itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan rakyat dan menyejahterakan negeri ini tapi banyak muatan tentang kepentingan para pebisnis undang-undang yang lain betul banyak undang-undang migas undang-undang yang lain itu lebih banyak ada muatan kepentingan-kepentingan politik dan kepentingan bisnis dibanding kepentingan bagaimana mensejahterakan rakyat atau kepentingan publik nah ini yang saya ketegerikan itulah yang sangat berdasarkan mencabut hak membuat hukum dalam sistem demokrasi itu dicabut haknya untuk membuat hukum dan itu jangan diberikan mereka para politisi tidak diberi keundangan itu nah kalau itu tidak diberi keundangan maka tidak akan keluar undang-undang atau hukum-hukum yang bisa melegalkan atau melanggengkan praktek-praktek korupsi lalu pertanyaannya pakai hukum apa kan disitu posisinya nah tentu kita carilah ada alternatif-alternatif hukum di muka bumi ini yang sudah ada bahkan kalau mau sedikit membuka perjalanan sejarah kan banyak hukum yang adil yang sudah diterapkan seperti kita menggunakan hukum selama ini kan kita menggunakan hukum peninggalan Belanda ya warisan peninggalan Belanda yang diambil dari dari kode penal Perancis gitu kan Perancis juga ambil dari Yunani nah sesekali lah kita coba mengambil hukum yang berasal dari agama misalnya dari hukum Islam coba dipraktekkan itu jadi sangat mungkin kalau ini dilakukan kalau kita mempunyai wawasan oleh karenanya wawasan yang lapang terbuka dada yang lapang pemikiran yang luas tidak akan menuding ini kalau menawarkan hukum yang bukan dari warisan Belanda atau dari Eropa atau dari kontinental atau dari Yunani langsung dituduh radikal atau dituduh ekstremis ini saja dulu ini adalah persoalan kita yang sangat serius oleh karenanya kita harus membuka wawasan membuka dada yang lebih lapang sehingga bisa memahami ini kita mencari solusi gitu jangan ditawarkan terus dituduh radikal dituduh teroris dan seterusnya atau radikalis atau ekstremis nah kalau sudah begitu ya sampai kapanpun korupsi ini tidak akan selesai karena tetap diberi keuangan membuat aturan membuat hukum yang melindungi kepentingan-kepentingan mereka dan praktek-praktek korupsi mereka yang bisa diamankan nah kalau menurut saya disitu letak krusialnya tinggal pendekatannya mau enggak ditawarkan dengan sistem apa Islam atau dengan syariah Islam atau hukum Islam atau masih menggunakan hukum negara-negara yang ada di kontinental atau menggunakan hukum yang lain nah ini yang coba dibuka kalau sepanjang niatnya baik ingin memperbaiki negeri saya pikir tidak akan mempersoalkan ketika ditawarkan bagaimana kalau menggunakan hukum agama hukum Islam misalnya yang dicoba misalnya orang mencuri aja dipotong tangannya apalagi ini orang mencuri bertriliun-triliun ini mengambil hak orang lain intinya kan mengambil hak orang ya kan bedanya satu itu mencuri dibilang maling satunya mencuri dibilang koruptor itu beda-beda dikit sehingga perlakuannya beda kalau maling itu biasanya digebukin dulu kalau koruptor tidak digebukin biasanya diamankan nah ini kan pola sebutan juga berbeda oleh karena saya pikir ini perlu kita coba berikan apa ya brainstorming atau pemahaman kepada publik ya pelan-pelan tetapi orang bisa memahami bahwa memang kita ada persoalan besar berkait dengan korupsi kita sudah mencoba berbagai cara kan itu ini kan KPK ini lahir ketika dianggap para penegak hukum itu tidak tidak bisa menjalankan fungsinya untuk memperantas korupsi dulu kan ada kejaksaan ada kepolisian ada apa apa kehakiman gitu itu aparat ini dulu dianggap tidak bisa melakukan fungsinya secara optimal untuk memberantas korupsi sehingga KPK dilahirkan nah kalau sekarang KPK juga sudah sakaratul maut mau berharap kepada siapa lagi gitu nah itulah makanya perlu ada alternatif lain masa mau bikin KPK perjuangan gitu kan gak mungkin ini begini sakaratul maut bikin lagi KPK jilid berikut yang dengan sebutan apapun nanti namanya yaitu memperpanjang apa peneritaan rakyat yang uangnya terus aja dikorupsi oleh para petinggi negeri atau para penguasa begitu Cak selamat ya coba nanti kita coba takar ya seperti apa sebetulnya kalau Islam memang dianggap sebagai sebuah kerangka sistem untuk menjawab persoalan korupsi ini yang saya kira bukan sesederhana yang kita bayangkan kalau hanya sekedar sebagai bagian perbagian yang diharapkan nanti bisa menyelesaikan perusahaan korupsi sementara kehadiran Islamnya sebagai satu kesatuan tidak terpisah ini harusnya diimplementasikan lebih dulu baru tergambar bagaimana profil penyelesaian terhadap korupsi tentu memang tidak tidak akan ada bayangan seperti apa penyelesaian Islam itu bisa secara tuntas sehingga tidak hanya sekedar menghadirkan Islam sebagai tambal butuh saja betul-betul hadir hadir hanya saat pada saat dibutuhkan saja bagian perbagiannya tidak begitu ya tapi kita mencoba beralih dulu ke Bang Ahmad Tosindin saya boleh menanggapi menanggapi sedikit yang ini silahkan jadi yang saya maksud tadi itu mencoba artinya kita baru menawarkan dari sisi penanganan korupsi tentu tidak cukup itu karena kalau sebuah sistem itu korupsi itu kan berjalan tidak sendirian itu pasti ada sistem lainnya ada sistem politiknya sistem birokrasinya ada sistem masyarakatannya ada sistem politiknya ada sistem ekonominya ini kan sistem ekonominya berpengaruh besar untuk orang mau korupsi dan tidak juga dan seterusnya oleh karenanya kita kan coba menawarkan satu sisi kalau mereka bisa terima ya tentu harusnya sistem yang lain praktek-praktek yang lain harusnya bisa diawarkan jadi memang saya juga tidak ingin kita itu seperti daerah-daerah yang dicoba dengan menerapkan aturan Islam hanya sebagian misalnya hanya untuk menghukum ketika dia berbuat salah misalnya ketika berjudi baru dihukum dengan hukum Islam ketika mencuri dihukum dengan hukum Islam tetapi sistem ekonominya pakai sistem ekonomi kapitalis kekayaan alamnya diambil oleh perusahaan-perusahaan asing dikulauh sehingga mereka miskin akhirnya mereka mencuri jadi harusnya memang sistematis semuanya harusnya disinkronkan digunakan jadi jangan sampai juga nanti kesannya Islam hanya digunakan untuk menghukum bukan untuk mensejahterakan kan gitu posisinya jangan sampai juga begitu oleh karanya kalaupun untuk korupsi itu memang kita menawarkan hukum-hukum Islam atau sistem Islam tentu tidak sekedar menghukumnya tetapi ada rangkaiannya ada sistem hukumnya ada sistem ekonominya ada sistem politiknya tentu untuk mencegah segala macam kan korupsi ini butuh dicegah secara politik maupun secara budaya maupun ekonomi dan seterusnya selamat menikmati